Halo guys, kalau ada jahe seperti ini, baiknya kita jadikan ide jualan apa ya? Simak yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Bro Alwin Kali ini kita akan berbagi resep kuliner dari minuman saraba Minuman satu ini guys adalah minuman khas dari kota Makassar Nah siapa tau ini menjadi ide jualan kamu di rumah ya Disini sudah disiapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan ya guys Yang pertama itu ada jahe, jahenya ini sudah dikupas dan dicuci seperti ini Dan juga sudah digeprek ya, takaran jahe kurang lebih 50 gram Terus berikutnya ada gula aren atau gula merah, takarannya kurang lebih 50 gram juga ya Jadi takarannya sama dengan takaran jahe yang tadi ya guys Selanjutnya ada sere dan daun pandan ya seperti ini ya guys Untuk sere saya menggunakan 2 batang sere dan selembar daun pandan yang sudah dipotong 2 seperti ini ya guys Berikutnya bahan yang akan kita gunakan adalah susu SKM ya atau susu kental manis Dan yang terakhir ada air, takarannya kurang lebih setengah liter Oke tak perlu membuang waktu kita langsung membuatnya Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah siapkan panci Dan semua bahan-bahan tadi kita masukin ke dalam panci seperti ini ya guys Dan saya menambahkan daun pandan supaya minuman saraba ini lebih beraroma Dan rasanya pun lebih kompleks tentunya lebih nikmat ya guys Sekarang kita hidupkan saja api kompornya Jangan lupa diaduk-aduk seperti ini biar gula arennya itu cepat larut Karena kita hanya membuatnya sedikit jadi waktu yang digunakan untuk merebusnya itu singkat Yang penting sudah mendidih dan gula arennya itu sudah larut Beda lagi kalau kita masak dengan volume bahan yang terlalu banyak ya guys Misalnya untuk keperluan jualannya Jadi proses merebusannya ini pasti memakan waktu yang agak lama Kalau sekarang kita hanya membuat untuk keperluan pribadi saja ya Mungkin untuk keperluan satu atau dua cangkir saja ini ya guys Jadi bahan-bahannya ini hanya sedikit Dan waktu proses merebusannya mungkin kurang lebih 5 menit ya di atas api sedang Untuk takarannya insya Allah sudah pas ya Saya menggunakan takaran 1 banding 1 ya Untuk jahe dan gula arennya Kalau misalnya jahe seperti tadi ya Saya menggunakan takaran 50 gram Untuk gula arennya juga 50 gram Jadi saya sebut takarannya atau perbandingannya itu 1 banding 1 Dan untuk air ya seperti tadi saya menggunakan setengah liter air ya Atau 500 ml air Buat kalian yang pengen berbisnis atau pengen jualan minuman saraba ini guys ya Kalau suka dengan takaran yang sudah saya gunakan ini Silahkan dicontek saja Kalau misalnya kalian mau memproduksi banyak minuman saraba ini guys Tinggal dikalikan saja dari takaran yang saya gunakan ini Oke dan air jahenya sudah matang kita matikan saja api kompornya Aroma dari jahe dan daun pandan ini guys tercium wangi Oke siapkan cangkirnya dan sekarang kita akan membuat secangkir minuman saraba Untuk pertama kita tuang dulu susunya Saya menggunakan 3 sendok susu SKM ya Susu kental manis Dalam membuat secangkir minuman saraba seperti ini Kalian bisa menggunakan 2 sendok susu ya Jika saya rasa 3 sendok itu terlalu manis Jadi kembali lagi ke selera masing-masing ya Untuk susu SKM merek apa aja bisa ya Untuk kali ini saya menggunakan merek Frisian Flag Jangan lupa kita saring seperti ini pada saat menuangkan air jahenya Agar ampasnya atau potongan dari jahe tidak ikut masuk ke dalam Akhirnya selesai sudah cara membuatnya dan hasilnya seperti ini Secangkir minuman saraba Sebelum diminum jangan lupa diaduk-aduk seperti ini guys Biar rasanya itu menyatu Menjadi satu kesatuan rasa saraba Warnanya jadi seperti ini dan sangat menggoda ya Ini sangat cocok kita minum di malam hari atau di musim dingin Dan sekarang siap diminum Saya coba dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Sensasi hangat dari jahe itu dirasa sekali Dan berimbang dengan manisnya susu Kalian bisa praktekan di rumah ya Sesimpel itu caranya Untuk membuat minuman saraba guys Oke sekian dulu videonya Semoga bermanfaat Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa di share ke teman-teman kalian yang membutuhkan Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Like dan komen yang positif Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Dadah